Sinta Oh Sinta Ternyata bayi yang kupungut dan diberi nama Sinta Kutaruh di rumah panggung yang diberi nama Arga Soga Kini diambil oleh orang tua sahnya pasangan remaja Disertai aparat polisi Yang dikawal oleh lima ratusan aparat Dan aku dimasukkan penjara Seorang sipir penjara yang leher pendeknya mengingatkanku kepada pelatuh si tukang sayur Memaklumatkan namaku adalah Rahwana Itu nama narapidanaku Aku dikumpulkan bersama narapidana-narapidana lainnya Entah nama aslinya siapa tapi nama di bui itu adalah Indrajit Kalamarica, Kilatmeja, Sayem Praba, Urangayung, dan lain-lain Seorang sipir penjara yang mengingatkanku kepada pelatuh sebab lehernya pendek Memaklumatkan namaku ketika apel pagi di depan seluruh napi Napi adalah cara mereka menyingkat narapidana atau wabin warga binaan Nama warga binaan kita yang baru masuk ini adalah Rahwana R-A-H-W-A-N-A Kata petugas sipir dengan toanya Sontak semua berteriak mencibirku Apa itu Rahwano? Rahwancu, apa itu Rahwano? Bos sipir Aku Indrajit nih, bos Anak Rahwana nih, bos Masa aku kayak gini, bapaknya kayak gitu Bersorak lagi teman-teman Indrajit Indrajit melanjutkan lagi Indrajit itu tertegap, masih muda, rabutnya panjang Katanya Kata bos sipir Aku ini sakti karena aku ini Indrajit Aku punya panah naga pasa Yang kalau dipanahkan, panah jadi ribuan naga Naga-naga itu membelit sasaran Sasaran kelapak-kelapak Kata bos sipir Aku Indrajit Kenapa diberi nama Indrajit? Karena aku memang satu-satunya prajurit Alengka Yang mampu membekuk hanuman Waktu monyet putih jelek itu Datang membesuk Dewi Sinta di Argasoka Aku seulung itu Masa Rahwana kayak gitu Jadi bapakku Nggak make sense sama sekali Terdengar narapidana-narapidana lain bersorak Betul Setuju Nggak make sense Orang kayak gitu kok dikasih nama Rahwana Bapaknya Indrajit Ada lagi yang berteriak begini Aku Wilkataksini Pak Sipir Masih ingat kan? Kau yang kasih aku nama Wilkataksini Ya Cok Ngerti nggak? Dia berkata kepada Sipir sambil marah-marah Situ sendiri Cok yang ngasih nama Wilkataksini Situ bilang Wilkataksini nama Jejuluku di penjara ini adalah penyelam tangguh Raja Rahwana Kasih Wilkataksini tugas Menjaga keamanan laut Alengka Itu tugasku Akulah Yang kelak menelan Hanuman bulat-bulat Hanuman yang menyeberang Laut Alengka Untuk menekok Sinta itu Aku yang menelannya Bulat-bulat Di tengah jalan Betul kan? Yang lain-lain bersteria Betul, betul, betul Right, right, right You are right Wilkataksini melanjutkan Iya kan? Situ sendiri Pak Sipir Yang memberi aku nama Wilkataksini Situ cerita gitu juga ke aku kan Pak Sipir Nah Kalau kerasakti sebesar hanuman saja Bisa kutelan bulat-bulat Apalagi cuma orang yang Baru kamu kasih nama Rahwana ini Pasti ketelan Pasti ketelan dengan gampang Teman-temannya bersorak-sorak Hanuman saja kamu telan Apalagi cuma Laki-laki pehot yang baru datang itu Bagi gampangnya kuda Nil Menelan bayi manusia Ada lagi yang berteriak Aku Kalama Risha Pak Sipir yang ngasih aku nama Bisa kuubah bentuk diriku menjadi apa saja Apa ada diantara kalian yang tidak kenal aku Tadah 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 Semua bilang gitu Kami semua sudah tahu siapa kamu Kalama Risha Kamu bisa jadi lalat Ya 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 Kamu bisa jadi lalat 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 Kamu bisa jadi cacing Ya cacing Cacing Semua berteriak gitu Kamu bisa jadi ular Ular Betul Atas perintah Raja Rahwana Kamu Eh Kalama Risha Bisa malih rupa Menjelma Kijang kencana Di hutan dan daka Betul 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 Tul 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 Tulnya warna Tutul Tutul warnanya Perak kecoklatan Kijang kencana itu Dewi Sinta Bisa kamu bikin Sampai Ngiler Eh Pak Sipir Ada juga narapidana lain Yang bilang gini Koreksi ya Kalau aku Kalau dia Sebagai kalama Risha Dan teman-teman dia salah Soalnya cerita itu Kan sumbernya Dari Pak Sipir sendiri Ayo Hei calon Rahwana Mereka menengok Kepada aku Sinta Yang dijuluki Rahwana Hei calon Rahwana Hei calon Rahwana Hei calon Rahwana Kata semuanya Sekarang Kalau kamu pantas Menyandang nama Rahwana Tes dulu Apa kamu memang Pantas jadi Rahwana Apa becus Kamu Mengubah-ubah wujudmu Lebih banyak Daripada malihan Wujudku Sikalama Risha Bagus Baru saja Kamu mengubah Wujudmu Jadi pengemis Tua rentah Rahwana Bagus Itu sangat Meyakinkan Hah Aku tak mengubah Aku tak mengubah Wujudku apa-apa Kenapa dia Barusan melihatku Seperti pengemis tua Yang merebut Dewi Sinta Di hutan dan daga Baru saja Aku menjadi Pengemis tua rentah Hmm Aku heran Aku heran Rasanya Barusan aku Tak memalihkan Wujudku Menjadi pengemis Tua Mengapa Kalama Risha Merasa Baru saja Melihat sosok Pengemis tua Pada diriku Baru saja Seluruh Nabi Juga Mengernyit Mengernyit Memandangku Ada apa Ini Wah Rahwana Barusan Yang kau Tampakkan Itu sangat Meyakinkan Wahai Calon Rahwana Sekarang Hayo Calon Rahwana Ubahlah Dirimu Menjadi Burung Garuda Hayo Sekarang Aku harus Menjadi Burung Garuda Baru saja Aku menjadi Pengemis tua Padahal Aku tak Menjadi Apa-apa Mereka Bertriak Lagi Hayo Rahwana Hayo 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 Calon Rahwana Tepatnya Hmm Karena Kami belum Mengakuimu Sebagai Rahwana Hmm Tidak Usah Bingung Sihir Saja Dirimu Menjadi Garuda Hmm Hayo Cepat Mana Garudanya Hahaha Oh Ternyata Kamu tidak bisa jadi Garuda Cok Bisamu cuma Satu Jadi Pengemis Perubahan Wujudmu Lebih Perubahan Wujudku Sebagai kalama Rica Lebih bervariasi Bisa menjadi Cacing Bisa menjadi Kecoak Bisa menjadi Lalat Sampai menjadi Kijang Kencana Yang nanti Di hutan Danda Kadewi Sinta Terkiul-kiul Meminta Suaminya Untuk Memburunya Kamu cuma Bisa jadi Pengemis Aku Bermacam-macam Itulah Aku Kalama Rica Ya Kalama Rica Kalama Rica Kalama Rica Semua Seisi Bui Berteriak Teriak Kalama Rica Bravo 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 Aku tak Sudi Punya Raja Yang Tidak Lebih Bervariasi Dibanding Aku Kamu Bisanya Cuma Jadi Pengemis Ada Narapidana Di Pojok Yang Berteriak Begitu Cucok Cucok Kami tak Sudi Punya Raja Monotone Bisanya Cuman Jadi Pengemis Ayo Ubah Lagi Yang Lain Pengemis Memangnya Mau Utang Ke Negara Mana Lagi Aku Juga Tak Sudi Bersetubuh Dengan Kamu Eh Orang Baru Lebih Baik Aku Sayem Prabah Yang Di Dalam Naskah Yang Bersenggama Dengan Hanuman Dengan Rahwana Aku Akan Bersenggama Dengan Hanuman Saja Tau Sama Rangkap Semenggama Dengan Rahwana Kalau Rahwananya Cuman Seperti Ngemis 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 Utangan Ke Negara Negara Cukup Hanuman Saja Yang Tujuannya Menengok Dewi Sinta Yang Aku Belokkan Keselangkangan Ku Tak Usah Kuberikan Gula Barang Tak Usah Kuberikan Pula Barang Ini Kerahwana Repot Ngurus Dua Lelaki Apalagi Lelaki Yang Bisanya Cuma Jadi Pengemis Yang Lain Berteriak Ada Ada Lagi Yang Bilang Begitu Diam Dulu Kawan Kawan Tuan Sipir Bilang Sayang Prabah Berolah Asmara Dengan Hanuman Sekaligus Dengan Rahwana Mana Mungkin Aku Oke-oke Saja Kalau Rahwananya Setimpal Dengan Hanuman Yang Sakti Lah Kalau Potongan Rahwana Seperti Orang Yang Baru Datang Di Penjara Ini Ayyailah Dia Ini Anda Setai Kukulah Dengan Sang Hanuman Sinta Napi Yang Lain Masih Akan Berebut Protes Ujuk Ujuk Semuanya Pingsan Mereka Semua Kini Sudah Terkabar Oh Baru Aku Sadar Ini Pasti Ulah Lawamah Amarah Supya Dan Motemainah Mereka Mengubah Diri Menjadi Takkasat Mata Dan Turut Menyertaiku Di Penjara Aku Juga Melihat Marmarti Sudah Bersemayam Dalam Raga Tuhan Sipir Marmarti Pengasuh Lawamah Amarah Supya Dan Amarah Dan Motemainah Sudah Menyatu Dengan Tuhan Sipir Mereka Jugalah Tadi Yang Menghipnotis Semua Orang Simsalabim Abracadabra Di Mata Para Napi Aku Tampak Sebagai Pengemis Tua Malihan Rahwana Hoax Hoax Nggak Di Mata Para Napi Aku Tampak Pengemis Tua Bangka Di Hutan Dan Daka Yang Mengetuk Rasa Iba Dari Dewi Sinta Bisa Saja Barusan Mereka Telah Membuatku Menjadi Tampak Sebagai Burung Garuda Dunia Baru Penjara Membuatku Sedikit Kaget Sinta Sampai Sampai Aku Lupa Oh Oh Hoax Hoax Itu Kata Dalam Mantra Atraksi Sulap Abad Ke 18 Artinya Menipu Atau Tipuan Supaya Kamu Tahu Oh Abad Ke 18 Sudah Ada Istilah Hoax Yaitu Untuk Di Dalam Mantra Sulapan Sebelum Jadi Simsalabim Abracadabra Dulu Namanya Hoax Artinya Tertipu Kau Dunia Baru Penjara Membuatku Sedikit Terkejut Sampai Sampai Aku Lupa Bahwa Kempat Saudaraku Bisa Mengubah Diri Tak Terlihat Menjadi Kakang Kawah Adi Hari-hari Menjadi Sedulur Papat Limu Pancer Mereka Pasti Menyertaiku Kemana Aku Pergi Karena Tak Tampak Aku Lupa Berpesan Kepada Mereka Agar Tak Berbuat Sembrono Di Luar Perintahku Membolak Balik Mata Mereka Mata Indrajit Mata Kalamarica Mata Sayem Prabah Sehingga Tiba-tiba Melihatku Sebagai Garuda Dan Mereka Semua Pingsan Menurutku Itu Terlalu Gegabah Terlalu Sembrono Ibarat Membunuh Nyamuk Dengan Meriam Nyamuknya Pasti Mati Efeknya Ada Tapi Itu Berlebihan Sekarang Orang-orang Di penjara Ini Akan Mengakui Aku Pantas Berjulukan Rahwana Tapi Kenapa Harus Membuat Mereka Semaput Sinta Maafkan Perlakuan Saudara-saudaraku Yang Melampaui Batas Terlalu 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 Terima kasih.